Halo guys, jumpa lagi bersama saya Norbertus Kehebria pada kesempatan ini saya akan membagi tips-tips bagaimana memilih seorang pemimpin yang baik jadi untuk bisa menjadi pemimpin yang pertama itu dia harus punya manajemen yang baik baik manajemen diri maupun manajemen organisasi atau manajemen pemerintahan yang kedua harus punya strategi dalam bertindak jadi pemimpin itu harus mampu harus memiliki strategi yang baik karena untuk mengelola sebuah pemerintahan daerah itu pemimpin harus dibutuhkan strategi mampu berkomunikasi dengan baik yang ketiga jadi pemimpin itu harus komunikator dia harus memiliki komunikasi yang baik baik dengan masyarakat akar rumput maupun komunikasi antar elit sehingga pemerintahannya mampu berjalan dengan baik nah komunikasi disini dengan rakyat atau bersama komunikasi bersama rakyat itu bagaimana mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat bagaimana mendengarkan suara-suara dari bawah jadi keluhan-keluhan masyarakat kecil itu menjadi substansi daripada sebuah pemerintahan nah yang keempat itu pemimpin tidak boleh lepas tangan jadi pemimpin disini dia tidak boleh bagaimana melihat masyarakatnya menderita hidup susah tapi pemerintahnya diam itu juga bukan seorang pemimpin yang baik jadi seorang pemimpin yang baik tidak boleh lepas tangan bila melihat kesusahan masyarakatnya maka pemerintah harus wajib turun tangannya punya tujuan yang jelas dan konsistensi untuk pencapaiannya konsistensi disini yaitu bahwa pemimpin antara kata dan tindakannya itu harus sejalan sehingga masyarakat benar-benar percaya terhadap corong pemimpin nah di Kabupaten Melaka sendiri pada hari ini pada saat ini sudah ada dua bakal calon yang mendaftar di KPU yakni petahan sendiri dokter Steve Brisseren MPH atau yang biasa di Sapa SDS Steve Brisseren dan pasangannya yaitu Wandelinus Taulin pasangan ini dengan tagline SBSWT dan yang kedua yakni Bapak Doktor Simona Hak SMH dan pasangannya adalah Bapak Kim Taulin ini adalah penentang petahana jadi mereka dengan mengusung tagline SNKT atau Sakti jadi Sakti itu adalah program daripada pasangan bakal calon SNKT nah ini informasi awal untuk masyarakat Melaka ketahui dimanapun Anda berada bahwa saat ini kedua bakal calon SBS dan WT diusung oleh beberapa partai pengusung diantaranya ada Golkar Nasdem Hanura Gerindra Partai Demokrat dan Partai PDIP sementara Simona Hak dan Kim Taulin atau SNKT diusung oleh tiga partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa Partai Perindo dan Partai PSI Partai Solidaritas Indonesia nah dari kedua bakal calon ini SBSWT atau Petahana mendapatkan dukungan dari 20 kursi ya dari jumlah total partai yang mengusung Petahana SBSWT dan sementara Simona Hak dan Kim Taulin mendapatkan lima kursi atau dari total tiga partai yang mengusung mendapatkan lima kursi pada pencalonan Pilkada Kabupaten Malaka 2020 ini nah yang menjadi seru atau diperbincangkan di kalangan media sosial ya yakni hari ini hanya dua pasangan calon atau head to head dan pada saat ini ya 20 berbanding lima kursi guys ya dan disini ada koalisi gemuk dan koalisi yang dikatakan kurus lah ya jadi kita saksikan ya bahwa pada saat ini mereka kedua bakal calon telah mendaftarkan diri dan sementara diverifikasi berkasnya dan juga sementara menjalani tes kesehatan ya baik ini informasi awal nantikan video selanjutnya saya akan bagikan kepada masyarakat kabupaten melakuk khususnya terima kasih Terima kasih.